AHY bukan saja dikecewakan oleh Anies, AHY bahkan dipermalukan di depan para awak media. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nor, kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Anies didiamkan juga kalah. Kata-kata ini pertama kali saya dengar dari pengamat politik ya, pendiri Cyrus Network, Hasan Nasbi. Hasan Nasbi ini juga dikenal dengan taruhan mobil Alphard, atau katanya saling ngasih hadiah gitu. Dengan pendukung Anies, bahwa Anies tidak akan mendapat tiketnya pres. Analisa bahwa Anies tidak akan mendapat tiketnya pres dikemukakan oleh Hasan Nasbi pada bulan Juni, tahun lalu ya. Itu sebelum Anies lengser dari jabatan gubernur dan sebelum dideklarasikan Nasdem sebagai capres. Hasan Nasbi waktu itu sudah menyebut bahwa dari semua sisi, kalkulasi matematikanya susah. Tapi kalau jadi cawapres, masih mungkin. Hingga sekarang analisa ini masih benar adanya ya. Bahkan Yeni Wahid menyebutkan hal yang serupa. Memangnya Anies sudah pasti bisa nyalon. Pertanyaan itu memang sangat relevan ditujukan kepada Anies, karena pertama, Anies dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem ketika koalisi belum terbentuk. Kemudian Nasdem membentuk koalisi bersama PKS dan Demokrat, yang notaben adalah partai-partai oposisi. Padahal Nasdem hingga sekarang masih bergabung di pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi dasar pembentukan koalisinya saja sudah rumit, jelimet ya. Complicated. Kedua, bukti kerumitan itu terwujud dari soal pemilihan cawapres yang berlarut-larut. Sampai sekarang belum juga terpilih. Dan sudah banyak yang menolak jadi cawapres Anies. Ini memalukan ya, keributan soal cawapres ini kan kerap jadi berita di media. Sudah gitu, banyak yang nolak pula. Mahfud MD, Khofifa, hingga Yeni Wahid. Lalu Luhut Bin Sarpanjaitan juga menolaknya. Apakah kubu Anies memang mau bikin rekor baru? Jadi bakal cawapres yang paling banyak ditolak kandidat cawapres? Apakah ini bagian dari strategi agar Anies tetap terkenal dan terus masuk berita? Iya selalu jadi berita sih, tapi jatuhnya kan jadi memalukan. Padahal sudah ada orang dekat yang pasti sangat mau jadi cawapres Anies. Yakni Agus Sarimurti Yudhoyono atau AHY. Kurang apa coba? Masih muda, penampilan oke. Ketua umum partai, artinya sudah pasti bakal didukung oleh mesin partai dengan jaringan yang luas dan banyak. Sudah pasti satu visi dan tidak mengancam keutuhan koalisi kan? Namun memang sejak awal memang tercium aroma penolakan dari Anies dan Nasdem. Kalau mau AHY jadi cawapres pasti sudah ada deklarasi dari berbulan-bulan lalu. Iya kan? Sudah diancam, di ultimatum sama Demokrat. Tetap saja Anies tidak memilih AHY. Bahkan menanggapi banyaknya baliho yang dipasang Demokrat. Yang bergambar AHY dan Anies. Anies malah menyebut itu sebagai hal biasa yang dilakukan oleh ketua partai. Yaitu bikin baliho dengan capres yang diusung. Upaya Demokrat kayak nggak dihargai sama sekali ya. Sedihnya AHY. AHY bukan saja dikecewakan oleh Anies. AHY bahkan dipermalukan di depan para awak media. Ini terjadi sesudah apel siaga perubahan Nasdem di GBK pada hari minggu lalu. Usai acara, Anies tentu saja diwawancara oleh media. Bersama petinggi partai Nasdem dan AHY. Dan tentu saja yang ditanyakan oleh media adalah soal cawapres. Ditanya begitu, Anies sempat diam dan bungkam. Dan hanya bilang nanti ada waktunya. Sikap Anies ini disambut AHY dengan muka masam kecut. Itu dari klip video yang dirilis oleh media ya. Tulisan senyum kecut. Itu juga yang nulis pihak media, Tribun News. Videonya ada kok di Youtube. Kebayang nggak sih gimana malunya jadi AHY? Anies kan pintar menata kata ya. Kan bisa sedikit berdiplomasi gitu. Agar suasana jadi nyaman buat AHY. Misalnya, bilang aja masih dibicarakan bersama partai sambil menunjuk AHY. Agar kelihatan kerjasamanya ya. Agar AHY juga tidak mengeluarkan senyum kecut. Anies kemudian malah ngomong soal baliho. Katanya semua partai memasang baliho masing-masing bergambar ketua partai dengan capres termasuk AHY. Pemasangan baliho ini dianggap Anies menunjukkan bahwa koalisinya solid. Padahal yang ditanyakan soal cawapres ya. Kenapa jadi ngomongin baliho? Ya itu untuk menutupi soal nama cawapres yang nggak juga disebutkan. Muka AHY tetap masam kecut ya. AHY tampaknya tidak bisa menutupi kekecewaan di hati. Buktinya, besoknya dalam acara silaturahmi dengan forum ulama dan habib, AHY menyuarakan keinginan agar Anies segera mendeklarasikan cawapresnya. Nah, agar partai dan relawan katanya bisa segera memulai menggerakkan mesin politik. Jadi, kemungkinan besar senyum kecut AHY itu juga tanda gemes ya. Karena Anies kembali mengelur waktu pengumuman cawapres. Kalau kayak gini kan, ucapan Anies bahwa koalisi solid itu jadi nggak bisa dipercaya ya. Komunikasi internal makin buruk aja ya. Sebagai cawapres, Anies juga tidak bikin nyaman AHY sebagai ketua umum partai di depan publik. Malah mempermalukan. Jangan salahkan kalau Demokrat masih membuka diri bertemu dengan partai lain. Seperti pertemuan dengan Gerindra yang rencananya berlangsung hari ini ya, Kamis tanggal 20 Juli. Selain sikap Anies yang tidak menghargai AHY di depan media itu ya, ada pula faktor lain yang bisa menyebabkan elektabilitas Anies nyungsep dengan sendirinya. Seperti kontradiksi narasi yang dibawakan Anies dengan rekam jejaknya sendiri. Misalnya, dalam acara apel siaga Nasdem di GBK, Anies kan malah baca doa panjang banget ya. Memang berdoa itu perlu ya, tapi kan tugas membaca doa harusnya dibawakan oleh ulama saja. Sedangkan Anies harusnya membawakan pidato politik yang menerangkan visi dan misi perubahan dengan detail dan jelas. Nah, di antara doanya itu, Anies menyelipkan doa meminta kepada Tuhan agar dimudahkan bagi rakyat mendapatkan rumah. Anies kembali jadi bahan tertawaan gara-gara doa yang ini karena mengingatkan pada program rumah DP 0 rupiah yang Anies janjikan buat warga miskin di Jakarta. Janji yang akhirnya tidak bisa ditepati. Tapi agar nggak kehilangan muka, program itu pun direvisi dan targetnya dikurangi. Namun tetap saja, warga miskin nggak sanggup beli rumah itu. Hanya yang punya gaji minimal 4 jutaan per bulan yang sanggup beli. Itu pun tergantung proses di bank, kan? Nggak tergantung Anies. Sekarang Anies mintanya sama Tuhan, biar nggak disalahin ya kalau programnya gagal. Di lain pihak, saingan Anies, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sudah mewujudkan doa Anies itu, memberikan rumah pada rakyat yang kurang mampu. Sampai bulan Desember 2022, Ganjar Pranowo sudah membangun 1 juta 41 ribu lebih rumah sehat layak huni buat warga miskin Jawa Tengah. Yang keluar-keluar siapa? Yang diam-diam membangun tau-tau sudah jadi sejuta lebih siapa? Blunder besar buat Anies ya, ini baru urusan rumah ya. Apakah karena para kader dan relawan partai Nasdem sudah paham bagaimana jeleknya Anies dalam berjanji sehingga mereka lebih memilih pulang ketimbang mendengar pidato Anies di acara apel siaga Nasdem itu? Gimana bisa mengharapkan mesin politik partai Nasdem bekerja buat Anies kalau gitu? Sementara pendukung Anies juga aneh-aneh. Yang terakhir ini, yang videonya masih beredar di Medsos, ada seorang ulama dari Jawa Barat yang menyebut Anies sebagai Imam Mahdi. Katanya haram jika tidak mendukung Anies jadi Presiden Indonesia 2024. Kalau pendukung Anies modelnya gini-gini terus, alamat citra makin nyungsep. Gimana Anies bisa mengharapkan dukungan dari umat NU, ormas Islam terbesar di Indonesia? Mengatur pendukungnya saja Anies tidak bisa. Jadi jangan belagak di Jegal, nuduh sana-sini. Padahal yang menjegal itu, ya partainya sendiri, pendukungnya sendiri, dan rekam jejak Anies sendiri. Agak susah sih ya buat saya untuk tidak bikin video yang membahas Anies. Tapi saya coba untuk menguranginya. Kadang sih memang ada kelakuan kubu Anies yang kocak, yang saya anggap menarik. Untuk dibahas dalam video ya, untuk jadi pelajaran kita semua. Sekaligus jadi hiburan untuk menjaga kewarasan. Jadi saya coba ya, nggak terlalu membahas Anies lagi. Walau tetap mengikuti semua perkembangannya. Begitulah, nyungsep, nyungsep. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Seaward TV ya. Kura-kura memang juara. Imam Mahdi, iya, ini a'lamu min Allah malatang. Semua sedunia, kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia, 24, Dajjal. Imam Nabawi, Aksa, Imam-Imam seluruh. Kalau tidak, memenangkan Anies Baswedan untuk Presiden, 24, Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Terima kasih telah menonton!